Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron Tajwid Cinta Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Tajwid Cinta Yang pastinya semakin seru dan membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Tajwid Cinta Untuk episode nanti sore Dimana di episode nanti sore kita akan melihat bagaimana nantinya Dhafri dan juga Shiva yang akhirnya memutuskan untuk melakukan tes DNA dengan bayi yang telah mereka kubur Nah kira-kira bagaimanakah nanti cara Dhafri dan juga Shiva untuk mendapatkan DNA bayi yang telah mereka kubur Tonton video ini sampai dengan selesai ya Di episode sebelumnya kita semua telah sama-sama menyaksikan betapa sedihnya Shiva ketika Shiva mendengar ucapan dari Pak Rahmat Yang menyuruh Dhafri untuk menyadarkan Shiva dari halusinasinya ya kawan-kawan Sebelumnya Shiva sangat bersyukur karena ayah dan juga suaminya percaya dan mendukung 100% apa yang telah Shiva yakini Namun ternyata Pak Rahmat sama saja seperti yang lainnya Pak Rahmat tidak percaya bahwa anak Shiva itu masih hidup Pak Rahmat justru malah menilai Shiva sekarang terkena gangguan mental ya kawan-kawan Shiva pun sangat bersedih akan hal ini karena Shiva berharap kepada ayahnya Agar ayahnya bisa membantunya untuk membuktikan semuanya kepada semua orang bahwa Virasatnya itu benar namun ternyata Shiva salah ya kawan-kawan berharap pada Pak Rahmat Karena Pak Rahmat juga sama seperti yang lainnya tidak percaya dengan keyakinan Shiva Saat itu Shiva pun bersedih dan menuju ke kamarnya Di kamar Shiva terus menerus menangis Namun Dhafri tetap berusaha untuk meyakinkan Shiva bahwa Dhafri akan tetap percaya kepada Shiva Akan selalu mensupport Shiva dan akan mencari cara untuk membuktikan kepada semua orang bahwa Shiva itu benar Sepertinya memang satu-satunya cara untuk membuktikan kepada semua orang bahwa anak Shiva masih hidup Yaitu dengan cara tes DNA ya kawan-kawan Namun Shiva dan juga Dhafri tidak mau untuk membongkar makam bayi tersebut Karena mereka menganggap bahwa bayi tersebut telah tenang di alam sana Sehingga Dhafri dan juga Shiva tidak mau mengganggu makamnya Saat Shiva dan juga Dhafri sedang mengobrol di kamarnya ya kawan-kawan Ternyata Bunadia mengintip dari jendela Ya meski Bunadia tidak mendengar percakapan Shiva dan juga Dhafri Namun Bunadia tahu bahwa saat itu Dhafri sedang menenangkan Shiva Ya saat itu Bunadia pun meminta maaf di dalam hatinya Bunadia terlihat sangat bersedih ya kawan-kawan melihat Shiva terus menerus menangis seperti itu Bunadia berkata dalam hatinya bahwa dirinya ingin membahagiakan Alina Namun Bunadia justru malah memasukkan Shiva ke dalam jurang, penderitaan, dan juga kesedihan Bunadia pun meminta maaf berkali-kali Namun permintaan maaf Bunadia hanya di dalam hatinya saja Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Setiap hari Mimin akan mengupdate informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Tajwi Cinta Mimin juga menyarankan kepada teman-teman semua Agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Sementara itu di sisi lain Oki dan juga Safira nampaknya masih saja belum bisa akur ya kawan-kawan Ya sebelumnya Caca telah mengunci Oki dan juga Safira di dalam kamar mandi Namun mereka berdua masih saja belum bisa akur ya kawan-kawan Dikarenakan Safira yang masih terlalu cemburu Jika melihat Oki bersama dengan Shiva ya kawan-kawan Padahal mereka sudah sama-sama menikah Dan Safira tahu bahwa Shiva itu sangat mencintai Dhafri Shiva sebenarnya menganggap Oki itu sebagai kakaknya sendiri Namun Safira tidak mengetahui hal itu Safira yang dibakar api cemburu justru malah semakin merenggang dengan Oki ya kawan-kawan Bahkan Safira sampai marah dan mengatakan kepada ibunya Bahwa wanita mana yang tidak mau jika suaminya mencintai dirinya Oki dan juga Caca pun akhirnya memutuskan untuk pergi membeli takjil ya kawan-kawan Karena Oki merasa bahwa jika Oki terus berada di rumah Maka pertahanan antara Oki dan juga Safira akan semakin membesar Saat Oki sedang membeli takjil Saat itu Oki pun tak sengaja bertemu dengan Dhafri ya kawan-kawan Di sana mereka berdua pun akhirnya mengobrol-ngobrol tentang masalah anak Dhafri Ya hingga pada akhirnya Dhafri pun bertanya kepada Oki Bagaimana caranya Dhafri mendapatkan DNA anak yang sudah mereka kubur Ya Oki pun terkejut ya kawan-kawan Mendengar perkataan dari Dhafri tersebut Namun Dhafri menjelaskan bahwa mungkin ini adalah satu-satunya cara Untuk membuktikan kepada semua orang Bahwa perasaan Siva dan feeling Siva itu benar Dengan melakukan tes DNA bersama dengan bayi tersebut Dhafri dan juga Siva akan bisa membuktikan kepada semuanya Bahwa anak mereka memang benar-benar masih hidup Ya mungkin satu-satunya cara untuk mendapatkan DNA dari bayi tersebut Yaitu dengan cara menggali kuburannya Namun Dhafri tentunya tidak mau ya kawan-kawan Karena Dhafri tidak mau mengusik raga yang sudah tak bernyawa itu Namun Oki tentunya akan selalu memiliki cara ya kawan-kawan Bisa saja Oki meminta dari tali pusar Atau bahkan yang lainnya ya kawan-kawan yang berhubungan dengan bayi tersebut Karena apapun yang berhubungan dengan bayi tersebut bisa digunakan Untuk tes DNA antara Dhafri, Siva dan juga bayi itu ya kawan-kawan Ya akhirnya Dhafri pun meminta Oki untuk membantunya mencari DNA dari anak tersebut ya kawan-kawan Agar Dhafri dan juga Siva bisa melakukan tes DNA Wah 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 mungkin ini adalah jalan terbaik ya kawan-kawan Yaitu dengan melakukan tes DNA Ketika semua orang sudah tidak mempercayai Siva dan juga Dhafri Dan menganggap Siva terkena ganduan, kejiwaan Inilah saatnya Dhafri dan juga Siva membuktikan kepada semua orang Bahwa apa yang Siva rasakan itu benar-benar ada ya kawan-kawan Bahwa Siva tidak mengada-ada dan halusinasi Siva merasakan hal ini sesuai dengan petunjuk dari Allah SWT Wah 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 makin seru nih, makin gerget Dan makin membuat kita semua penasaran Nah makanya jangan sampai kelewatan nih Untuk terus saksikan sinetron Tajwi Cinta Yang akan tayang setiap hari pukul 16.15 hanya di SCTV Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi Seputar alur dari cerita sinetron Tajwi Cinta Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini Sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!